Hai guys, welcome back to my channel, balik lagi bareng aku Sintian Jadi sebelumnya Sintian mau kasih pengumuman ke kalian semua Kalau misalnya kalian lihat, yes, I changed my background Sintian, ganti backgroundnya Sintian Ini pake kayak fairy lights gitu katanya Dan ini tuh dari natal, disukur 50% Jadi harganya cuma tinggal 100 ribuan gitu Yang kedua, Sintian gak tau ini over exposed atau enggak Atau kalian seneng dengan setikannya To be honest, Sintian seneng dengan hasilnya Tapi kalau misalnya enggak, please let me know on the comments below Kayaknya bakal over exposed buat beberapa orang Tapi Sintian seneng banget soalnya kayak lightingnya di belakang jadi keliatan bagus Terus wajahnya Sintian jadi keliatan lebih seger Dan anyway guys, hari ini Sintian mau share video buat kalian semua Yaitu 3 tips gimana caranya 3 tips mudah gimana caranya kalian membuat kulitnya kalian itu Jauh lebih clear alias lebih jernih, lebih bening dan lebih halus tentunya Jadi kayak mengembalikan keadaan kulitnya kita Seperti semula Jadi Sintian mau cerita dulu sedikit backgroundnya kenapa Sintian bisa cerita ini Minggu lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu Pas Sintian filming Get Ready With Me Yang buat fresh Korean look itu Sintian itu tunjukin ke kalian semua breakoutnya Sintian Jadi Sintian tunjukin ada jerawat disini, disini, abis itu di dahi Itu kayak ada jerawat bintik-bintik kecil gitu Yang ga keliatan di kamera tapi itu kalo misalnya kalian ketemu langsung Dan Sintian ga pake makeup itu bakal keliatan banget di bagian dahi terutama Kayak gitu loh Jadi breakoutnya itu disebabin karena Sintian itu yang pertama pulang kampung Jadi pulang kampung itu kedua kampung Kampungnya Sintian itu adalah di NTT dan di NTB I know right Jadi karena pindah di dua tempat itu Cuacanya itu dari Surabaya ke NTT yang itu Sumba Dan ke Lombok itu cuacanya beda banget Nah karena cuacanya itu beda banget Dan apa ya Sintian juga sempet sakit Akhirnya kayak wajahnya Sintian langsung berantakan semua Kemudian selama dari mulai fresh Korean look itu Sampai sekarang Sintian itu mengalami kulit perubahan kulit yang bener-bener Amazing banget Karena Sintian ngelakuin beberapa tips dan trik ini yang akan Sintian bagiin Sintian udah kategoriin dalam tiga jenis aja Karena ini yang bener-bener oke, amazing dan on the budget banget Swear, on the budget banget Super on the budget Jadi buat kalian semua yang takut kalau misalnya Ah nanti dikasih tips dan trik pake produk yang mahal-mahal lagi Nggak, Sintian nggak akan kasih ke kalian semua Dan kalian harus semangat untuk melakuinnya Tips yang pertama Jangan pake foundation atau skincare sama sekali Yes, obviously Sintian udah kayaknya dari dua tahun yang lalu Sintian udah pernah share ini ke kalian semua tips dan triknya Jangan pernah pake foundation dan jangan pernah pake skincare Kalau kulitnya kalian jadi super break out Selama seminggu kemarin Itu Sintian kebanyakan bikin video yang bare scene Terus bikin video yang kayak Apa ya Cerita-cerita doang Best skincare Dan itu kalau misalnya kalian liat best skincare Itu kulitnya Sintian like almost Nggak wearing anything Sintian cuman kayak pake bedak Dikit doang Terus abis itu udah pake eyeliner seadanya Dan yang terakhir Kalau kalian misalnya di video bare scene Yap Sintian udah nggak pake skincare dan makeup sama sekali Kalian juga misalnya di Instagram Kalau Sintian juga nggak upload Foto-foto kayak Sintian pake makeup Or something like that Baru hari ini doang Itu Sintian bener-bener kayak pecak telur Pake foundation lagi Kenapa? Karena menurut Sintian Tubuhnya kita itu punya yang namanya Kekuatan untuk ngembalikan dan menyembuhkan Kayak kalau kita luka gitu berdarah di tangannya kita Ntar kita tinggal kasih kayak paling antiseptik doang gitu Supaya bakteri nggak masuk Udah biarin aja Nanti beberapa hari kemudian Dia akan mengerin Terus dia akan mengelupas Jadi kulit mati Dan dia akan sembuh Itu kan proses yang dilakukan oleh tubuh kita Untuk beregenerasi Dan supaya kulitnya kita tuh kayak kembali ke keadaan semula Hal itu juga sama terjadi di wajahnya kita Kalau misalnya kita punya breakout Kita punya masalah Yang harus kita lakuin adalah I don't wear any foundation or skincare at all Like seriously Sintian nggak tau gimana itu akan berpengaruh Dari satu skin Dari satu kulit ke kulit yang lain Tapi Sintian bisa lihat dari cicinya Sintian Yang dia selalu keliatan awet muda Itu karena dia kayak pake minimal to no skincare Sintian bener-bener ngasih ruang Untuk kulitnya Sintian bernafas Supaya dia bener-bener bisa Maksimalin penyembuhan kulitnya Sintian Dan selama satu minggu ini As you can see Kulitnya Sintian kayak jerawat Itu sisa dua biji kecil disini Disini udah mulus banget Di dahi udah hilang Sintian nggak tau Ini mungkin jadi nasihat yang baik Atau yang buruk Tapi nggak ada salahnya buat kalian coba Karena ini Sintian udah buktiin sendiri Dalam dua minggu Kulitnya Sintian udah kembali Dan jadi cerah lagi Tips yang kedua Banyakin minum air Seriously guys Banyakin minum air Kalo bisa tuh kalian itu pipisnya tuh sampe bening Jangan sampe kuning Pipisnya sampe bening Itu caranya tau kalian cukup minum yang banyak Karena ada insiden yang terjadi sama Sintian Yang pertama Pipisnya Sintian itu jadi kayak super merah banget Yang which is itu adalah tanda bahaya Kalo kita dehidrasi dan sangat kurang minum air Yang kedua Sintian itu kemarin kena sariawan Di bagian pipi Bagian dalem sini Dan yang ketiga Bibirnya Sintian itu selalu pecah-pecah Dan kalo senyum Itu kerobek Bisa kerobek Saking keringnya Kayak gitu loh Jadi itu nandain kalo Oh god I really need to drink a lot of water Dan ternyata itu membawa hal yang bagus banget Ke kulitnya Sintian sampe sini Itu nggak nyadar sama sekali loh Guys Nggak nyadar sama sekali kalo misalnya itu tuh Kayak bawa dampak yang baik banget ke kulitnya Sintian Kulitnya Sintian itu Biasanya itu kalo selesai cuci muka Itu selalu ketarik gitu Kesannya itu ketarik Karena selalu kerasa kering banget Karena kulitnya Sintian obviously kering banget Kali ini Setelah Sintian banyakin minum air guys I don't know why Nggak tau kenapa Kulitnya Sintian itu nggak kerasa ketarik Seriously Nggak kerasa kayak ketarik yang sampe gimana banget Kerasa bersih aja Kayak gitu loh Kerasa kayak kulit normalnya orang-orang pada umumnya Yang kayak nggak butuh skincare banyak Atau nggak butuh Pelembab atau oil yang banyak Buat supaya lembab Kayak gitu loh Yaudah kayak gitu Kayak biasa aja gitu loh Dan kulitnya Sintian Malem-malem pas Sintian sentuh gini Eh kok halus banget ya Mulus banget ya Sintian tuh sampe mikir kayak What is wrong with my face Kayak gitu loh Dan ternyata Sintian sadar Kalau ternyata Sintian tuh minum air Banyak banget akhir-akhir ini Karena Ada alarm dari tubuhnya Sintian Kayaknya kita memang butuh alarm Untuk ngingetin Untuk ngingetin dirinya kita sendiri Kapan kita harus minum air Dan kalian bisa ngeliat langsung Kulitnya kalian dalam satu minggu Itu langsung berubah drastis Karena Sintian bener-bener ngerasain Perubahan drastisnya itu Kayak langsung gitu loh Kayak wow That is awesome That's awesome Sebenernya gak dalam dua minggu Kalian dalam empat hari atau lima hari pertama Itu kalian pasti udah ngerasain deh Seriously guys Coba deh Tips yang ketiga Sebenernya ini bukan tips terakhir Sintian bakal nambahin satu tips lagi Di terakhir Makan makanan yang sehat Ini yang paling susah Tapi Sintian itu bukan tipikal orang yang suka makan makanan sehat gitu Karena Sintian ngeliat orang yang diet Kayak gitu-gitu Atau orang yang niat Kayak vegan or something like that Mereka kayaknya niat banget ya makan ya Sedangkan kita tuh kayak Makan daging 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 Cicinya Sintian itu kan Dia nikah Dia udah nikah nih Dan kebetulan suaminya itu adalah orang China Yang suka banget makan makanan sayur-sayuran gitu Vegan lah Bukan vegan sih Tapi kayak plant-based people Jadi kayak plant-based food people Jadi orang yang makannya itu Tumbuh-tumbuhan Banyakan itu tumbuh-tumbuhan Dibanyakin Kayak 80% makan tumbuh-tumbuhan 20% makan daging Kayak gitu loh Jadi karena itu Sintian ini akhirnya Mengikuti Gak tau ya Karena cicinya Sintian ini Tinggal serumah dengan Sintian lagi Karena obviously Dia abis ini mau ke China Jadi dia kayak transit disini dulu Sintian itu ikutin Pola makannya Sintian sebenarnya emang gak niat sih Cuman kayak Daripada gak ada makanan Yaudah Ikutin aja pola makannya Kayak gitu loh Jadi Sintian secara gak sengaja Setiap pagi Itu ikutin pola makannya Mulai dari makan sayur-sayuran Yang something like that Dan ternyata enak juga loh Kayak banyak banget produk-produk Yang sebenernya kita tuh bisa makan Dan kita bisa jadi kreatif Dengan enak Salah satunya Ini Granola Ini Bentuknya kayak gini Ini cinnamon granola gitu Jadi dia ini isinya ada Rode oat Sunflower seed Pumpkin seed Almond Coconut dried fruit Cinnamon nuts And honey Jadi ini kayak semacam Oatmeal gitu Kayak granola gitu Kayak makanan sehat gitu Cuman ini super enak banget Gila Ini yang banget gila Swear Enak banget Sintian gak promosiin produk ini loh ya Tapi kayak Ini enak banget sumpah Enak banget Apalagi kalo kalian cari yang Cinnamon Atau yang honey Itu dia manis Jadi kayak Apa ya Kalian tuh lupa Kalo misalnya produknya ini Sebenernya sehat buat kalian Dan kalian tuh kayak Malah ini tuh kayak ngerasa Kayak makan permen Tau gak sih Jujur gak seneng banget Sama makan oatmeal I hate oatmeal Karena kayak Apa sih dicampur sama susu Terus jadi kayak Belanyak-belanyak Cuman Pas Sintian makan ini Eh gila Ini enak banget guys Ini tuh kayak makan Kerupuk manis gitu Kerupuk manis Dan ada rasa Dan ada tekstur Crunchy-crunchy nya gitu It's super good Gila Sumpah ini enak banget guys Ini emang sedikit on the budget Kalo buat Sintian Karena kalian gitu Harus Belinya ini Kalo gak masalah Ini tuh kayak 30 ribu Atau 40 ribuan gitu Tapi kalo misalnya kalian On the budget Kayak misal kalian Kayak aku gak mau beli Kayak gitu Itu karena Pertama yang mahal Terus yang kedua Aku juga belum tentu Habis Kalian bisa cobain Makan buah yang satu ini Yaitu adalah Buah naga Swear Enak Pol Sintian dulu gak tertarik Sampai akhirnya Sintian coba Yang kebetulan Dapetin itu manis banget Sintian cobain Dan itu Manis Dan enak Banget guys Enak banget Kalian harus cobain Buah naga yang manis Sintian kemarin Beli di bonet sih Di supermarket Supermarket gitu Mereka ada promo Kayak biasanya Kemarin itu Sintian dapet promonya Kayak 10 ribu 10 ribu per kilo Jadi itu murah banget Dan Sintian bisa beli Kayak 9-10 biji gitu Ini yang akan taruh Kegunaannya Buah naga Di bawah sini Kalau misalnya Kalian mau tau Sintian makan itu Dan It really helps me Get through Kulitnya Sintian Yang super berantakan Dan super ini That's it guys 3 simple trick Kayak gitu Yang harus kalian ikutin Dan wajib kalian coba Kalau misalnya kalian kepengen Kulitnya kalian itu Jadi lebih Mulus Dan lebih clear Dan lebih bener Oh iya Sini mau tambahin Satu tips lagi Buat kalian semua Yang terakhir Yaitu Semangat Buat kalian semua Kalian Kan bate Kalian semua Bisa melakukannya Karena kalau misalnya Kita sendiri punya kepikiran Kalau misalnya kulitnya Kita gak bakal sembuh Kita gak bakal sembuh Kita bakal tetep jadi jelek aja Dan gak bakal jadi Bagus-bagus Ya itu yang akan terjadi Ke diri kita sendiri Karena pikiran itu Secara gak sadar Akan membuat alam Bahwa sadar kita Untuk gak melakukan Hal yang terbaik Untuk dirinya kita sendiri So ya guys Ubah pikirannya kalian Dan kalian harus Semangat dan Komitmen Paling gak selama Dua minggu doang Atau satu minggu doang Kalian coba untuk Melakuin tips Simian ini Dan kalian liat Gimana kulitnya kalian itu Bisa berubah Banget Kalau misalnya kalian senang Dengan tipikal video Kayak ini Jangan lupa untuk Klik like di video ini Dan share ke temen-temen Kalian semua Karena ini tips Yang obviously murah Dan yang kedua Membantu Banyak orang Gampang banget Untuk dilakuin Dan kalau misalnya Kalian masih ada request Jangan ragu-ragu Untuk tinggalin di comment box Di bawah Karena si Mian seneng banget Untuk baca comment box Di bawah And also Subscribe to my channel To be part of my family Thank you guys So much for watching This video Aku Cynthia I shall talk to you Really soon Annyeong Bye 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 Mwah 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 selamat menikmati